Guys, kalian bingung mencari printer, buat cetak foto, dokumen, dan lain-lain? Nah guys, kali ini beli mau ajakin kalian buat review salah satu printer yang mungkin bisa ditekan rekomendasi ya buat kalian pakai di rumah, di kantor, ataupun buat kebutuhan sekolah atau kuliah kalian. Nah ini printer Epson L3210. Ini tuh sebenarnya printer perbaruan dari seri L3110 ya. Dan ini dia, di dalamnya ini kita udah dapet kabel data dan kabel powernya, dan satu unit printer, dan ada buku panduannya juga. Nah sebelum kalian install, pastiin isolasi-isolasi yang menempel di badannya ini, kalian copotin ya. Nah udah gitu, jangan lupa buat refill tintanya, kalian masukin dulu. Nah di dalam box juga udah dapet 4 tabung tinta untuk refillnya, untuk masing-masing warna. Nah untuk installnya kalian cukup ikutin aja panduannya, ini ada buku panduannya, itu simple banget caranya. Nah pertama masukin, jadi ini masukin tintanya tuh cuma bisa satu persatu ya, karena emang jaraknya tuh deket banget kayak gini nih. Nah ini pertama beli masukin warna hitam dulu, tunggu sampai bener-bener penuh. Nah untuk penuhnya ini kalian gak perlu khawatir, karena emang dia udah langsung otomatis kalau udah sampai di garis atas itu dia stop buat ngisi. Jadi tinggal diangkat aja. Nah ini masih ada sisa dikit, nanti pada saat proses penarikan tinta ke cartridge, itu kalian bisa masukin lagi tintanya. Nah terus ini beli lanjut masukin warna lainnya, sesimpel ini, jadi buat kalian nunggingin, eh nunggingin apa sih namanya, ngebalik ini. Gak perlu khawatir, gak bakal tumpah karena udah ada karet penahannya, jadi aman banget ya dan gampang banget. Nah selesai isi tinta, kalian cukup colokin aja kabel data ini ke laptop atau komputer kalian, terus juga colokin kabel powernya ke listrik, nah terus, nah ikutin aja petunjuknya, hidupin printer, udah gitu, tinggal tekan aja lama, apa namanya, tombol resetnya itu, buat dia ngelakuin proses penarikan tinta dari ink tank ke cartridge, kayak gitu, buat kalian bisa nge-print dokumennya kalian. Nah setelah itu udah deh tunggu, agak lama emang nunggunya sekitar berapa ya, ini kalau gak salah sekitar 20 menitan deh ya. Nah udah gitu, yaudah tinggal test print, make sure tintanya udah tercetak semua. Nah udah gitu, buat ngetes lagi hasil cataknya kalian cukup matiin dulu printernya, terus tekan tombol reset, hold, tahan ya, jangan dilepas. Langsung tekan tombol power, hold juga, jangan dilepas, sekitar 6 detik, sorry batuk, sekitar 6 detik, udah tuh tunggu sampai printoutnya keluar untuk nganunjukin hasil tintanya. Nah ini tinta semua warna udah keluar ya, udah sempurna banget, jadi tinggal dipakai aja buat nge-print dokumen, foto juga bisa. Nah ini juga bisa buat pake kertas yang agak tebal untuk kertas foto, dan hasilnya juga bagus banget ya. Nah itu dulu review dari Blikasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe ya YouTube channel Blikasa, aktifin loncengnya juga biar kalian dapat notification update video dari Blikasa berikutnya. Sampai jumpa!